Intro Assalamualaikum Hari ini saya mau masak pecel tempe sama pecel terong Tempenya seperti ini Singapura Tipis-tipis Gak seperti di kampung saya Kalau di kampung saya tempenya agak tebal Kalau menurut saya sedap di tempe di kampung saya lah Itu kalau menurut saya lah ya Bahan-bahannya ini ada tempe 4 Seperti ini Ada terong ukuran sedang Ini terong Terong ungu Ini bumbu-bumbunya saya pakai Cabai merah besar saya pakai 3 3 biji seperti ini Cabai rawitnya saya pakai 2 biji saja Pedasnya menurut selera masing-masing Ini ada Daun jeruk purut saya pakai 4 4 lembar segini Ini bawang putihnya Saya pakai 2 Dan ini Kencur Saya pakai segini Biar nanti agak bau ya Apa Pecel tuh kalau bau kencur kan sedap Oke Nanti saya pakai santannya pakai santan ke arah Seperti ini secukupnya Pakai garam secukupnya Penyedap rasa secukupnya Gula pasir secukupnya Oke Kita mulai masak menu Kampung Ini saya mau ajar orang Singapura Makan menu kampung Oke Kita mulai masak Setelah tempenya kita potong-potong Seperti ini Ukuran sedang ya Segini saja Segini Kita siapkan ini Buat bakar Ini pakai Saya bakarnya pakai Tempat sepertinya Besi ini Yang sudah dicuci bersih Kalau nggak ada seperti ini Kita boleh pakai tutup panci Yang sudah nggak dipakai itu Kita bikin lepeh gitu Kalau ada kita bakar di luang Luangan Karena di Singapura nggak ada luang Jadi saya bakarnya pakai ini Ini selalu saya Bakar-bakar sate disini Kita bakar seperti ini tempenya Yang penting bau aroma-aroma bakar Terserah mau bakar dimana ya Saya disini bakarnya pakai ini Kalau mau bakar-bakar apa-apa Kita bakar seperti ini Sekalian sama terongnya juga dibakar sekali Ini namanya dipanggang ya Apa dipakar Tak tahulah Yang penting nggak ada gosong-gosongnya gitu Bau-bau sangit Seperti ini Biarkan Sampai tempenya agak Gosong Biar baunya sedap nanti Oke kita tunggu Seperti ini tempenya yang dibakar Sudah mengeluarkan aroma bau sedap Sudah ada aroma Sudah ada aroma bau tempe bakar Kita terbalik-balikkan seperti ini terongnya Biar Empuk Panas Seperti ini Sudah cukup lah tempenya Kita angkat dulu Seperti ini ya tempenya Bakarnya seperti ini Kemudian ini bumbu-bumbunya kita bakar sekali Ini bawang putihnya Bakar Kencur yang sudah dicuci Sama cabai-cabainya sekali Terongnya cukup lah Seperti ini saja Yang penting Sudah ada bau-bau Dulu Bakar gitu lah Nanti kan dimasak lagi ke santan Up Oke Biarkan bumbunya ini sampai layu Setelah bumbunya sudah agak hangus seperti ini ya Kita matikan api Dan kita boleh menumbuknya Tumbuk pelan-pelan Jangan sampai nanti Biji cabainya ini mercik ke mata Tumbuk sampai halus ya Setelah bumbunya sudah ditumbuk halus Pertama-tama kita masukkan santan Santan cairnya dulu Kita masukkan santan cair Terlebih dahulu Masukkan bumbu halus Dalam santan cair Seperti ini Masukkan sekali Masukkan sekali daun jeruk kurutnya Biarkan santannya mendidih Dan bumbunya ini menyatu sama santan Kita kasih garam Kita kasih garam secukupnya Kita kasih garam secukupnya Nanti kita rasa Kalau kurang asin Kalau kurang asin Boleh ditambah lagi Kasih gula pasir secukupnya Penyedap secukupnya Oke Biarkan mendidih Setelah santan cairnya sudah mendidih Bersama bumbu Kita masukkan tempe dan terongnya ya Masukkan seperti ini Biarkan bumbunya meresap Dalam tempe dan terongnya Setelah sudah mendidih seperti ini ya Kira-kira ini tadi kita diamkan Sekitar 2 menit mendidihnya Biar bumbunya meresap ke dalam tempe dan terongnya Kita masukkan Santan kentalnya Aduk biar santannya tidak pecah Jangan lupa kita cicipi Asinnya sudah pas apa belum Pedasnya pas Ini buat orang Singapura Kalau gini pedasnya sudah pas Terlalu pedas mungkin Sudah pedas Artinya sudah pas Oke Hasilnya seperti ini Ini namanya Pecel tempe terong bakar Alawong tulung agung Simple, murah, cepat masanya Penggemar terong Penggemar terong Tempe Silahkan dicoba Yang berkenan ya Sekedar hiburan saja ini Oke Sudah selesai masaknya Simple kan bahannya Oke Seperti ini saja ya Hasilnya Oke Seperti ini hasilnya Kita kasih Daun kemangi Ini daun kemangi Sudah saya cuci Kita letak disini Biar Baunya wangi Jadi Pecel itu identik dengan daun kemangi Sayang daun kemangnya kecil-kecil Saya tanamnya nggak bisa subur di Singapura Oke Pecelnya sudah sudah jadi Kita makan sama nasi hangat Wah mantap Oke Oke